Ibu Guru Rade, itulah panggilan akrab yang sering ku dengar akhir-akhir ini. Sudah enam bulan aku berada di sini, menghabiskan waktu bersama para warga di FLC Rituar Negeri Papua. Perkenalkan, nama saya Rade Kristiawati Sitorus. Saya lahir dan besar di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 22 Desember 1996. Saya baru tiga bulan menjadi guru pedalaman di salah satu center baru, yaitu FLC Rituar Distrik Lukumar Kabupaten Nabi Repapua. Saya tidak menyangka bahwa para warga dan anak-anak di sini telah menanti lama kedatangan guru pedalaman untuk mengajar di sekolah mereka yang selama ini seperti timbul tenggelap. Terkadang ada guru yang datang mengajar, terkadang juga tidak ada. Anak-anak pun juga terkadang datang ke sekolah, terkadang juga tidak masuk sekolah. Oleh karenanya, kedatangan guru pedalaman ke kampung ini disambut dengan antusias oleh warga kampung. Kampung ini memang lebih maju secara ekonomi dibanding kampung-kampung sekitarnya, karena kampung ini merupakan wilayah kantor distrik. Namun, jika melihat di bidang pendidikan, hanya kurang dari 10% anak-anak SD yang bisa baca tulis di kampung ini. Perkembangan akademis anak-anak SD di kampung ini cukup tertinggal dibandingkan dengan kampung-kampung lain yang berada di satu distrik yang sebelumnya telah dikirim guru-guru tangan pengharapan. Tentangan bahasa dan budaya menjadi hal utama yang saya hadapi sampai sekarang. Semua orang di kampung ini bisa berbahasa Indonesia, namun dicampur dengan dialek lokal, sehingga ketika saya berbincang dengan anak-anak, saya sering gagal paham. Namun, justru itu yang mendorong saya untuk terus berbicara dengan mereka, agar saya semakin paham dengan bahasa mereka. Untuk urusan di luar sekolah, sejatinya saya banyak belajar dari mereka. Karena memang seorang guru tidak hanya mengajar, tapi juga harus banyak belajar. Ini kita lihat, ibu Radia ada kalau motornya jadi motor race. Bajar, bawa speed. Motor-motor paling besar ini. Polisi punya. Oh iya, polisi punya. Terima kasih, bapak polisi. Polisi iri cuar. Kulitku mungkin sudah tak secara waktu pertama kali kuminjakan kaki di kampung ini. Tapi siapa peduli. Di kampung ini, kulit yang tahan sinar mataharilah yang dibutuhkan. Bahkan, telapak kaki dan tangan yang kurawat supaya lembut, sepertinya lebih baik jika itu mengeras supaya kaki tanganku tidak mudah terluka ketika mencari ikan di muara sungai. Selama di sini, banyak pola pikirku yang diubahkan. Saya masih penduduk baru di kampung ini. Masih belum punya kebun maupun keahlian untuk memancing seperti yang orang-orang di sini lakukan pada umumnya. Sehingga, anak-anak lain mengajari saya untuk menangkap kepiting dan gerang, mendayung perahu untuk memancing, mendulang emas, mengambil salgu, serta keahlian lainnya untuk dapat pertahanan hidup di sini. Ada harapan dan keyakinan besar yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa anak-anak di sini akan lancar baca tulis serta punya niat membaca. Dan itulah yang membuat saya semakin semangat mengajar mereka. Sepulang sekolah, saya kembali mencari anak-anak, ikut mereka bermain sebentar, dan kemudian mengajak mereka belajar membaca di alam terbuka, agar mereka perlahan menyadari bahwa belajar tidak terpatok hanya di sekolah, tapi bisa kapan saja dan di mana saja. Perjalanan saya di sini baru dimulai, dan proses mengajar serta diajar akan terus berlanjut. Hingga akhir perjalanan saya. Mari kita berkontribusi membangun negeri bersama Tangan Pengharapan.